Halo sahabat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan channel Borneo Forester salam petani salam sukses bagi kita semua menghijaukan bumi tanpa syarat tentunya oh iya teman-teman pada malam hari ini kita mau memperbanyak durian lagi kita lihat ada di sekitar kita ini sangat banyak sekali pohon-pohon yang akan kita lakukan penyambungan pada malam hari ini nah teman-teman kenapa saya mau like biar teman-teman enjoy saja dengan video ini pada malam hari sambil ngopi-ngopi sambil menonton video saya nah kali ini saya mau memperbanyak bibit durian ini dengan cara melakukan sambung pucuk teman-teman yang nanti akan kita tanam di skala kebun nah ada pun pentresnya akan kita pakai seperti ini teman-teman ini pentresnya daunnya hijau sehat seperti ini tuh hijau sehat nah kemudian ada calon-calon mata tunas pada ketiaknya sudah mulai besar ya teman-teman ya seperti ini tuh nah seperti ini udah mulai besar ini bagus ini tuh oke teman-teman langsung saja kita lakukan dan eksekusi sambung pucuk duriannya pada malam hari ini ini ada banyak yang akan kita sambung teman-teman ya kita nyambung pada malam hari ini sudah bergabung samin sam terima kasih telah bergabung bersama saya pada malam hari ini kita mau perbanyak durian pada malam hari bang ini bang langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ukur dulu setinggi mana bibit ini mau kita sambung kali ini satu jengkal dari tanah saja dengan tujuannya kita mau nanti membuat pohon durian kita itu pendek langsung saja kita lakukan pembelahan dan kita gunakan ya ini kita ambil pohon saja semua tuh ambil pohon saja nanti kita gunakan silet kalau memang pisaunya nanti kumpul ya oke seperti ini tuh dan ini kita tangkas enaknya pada malam hari itu teman-teman kita bisa santai mengerjakannya tidak terburu-buru karena intrisnya juga tidak akan mudah layu ya siang hari kita harus terburu waktu karena intrisnya itu sangat gampang sekali layu sudah kita lakukan pengikatan lagi nah untuk mengikatnya sendiri tidak usah terlalu terik-terik cukup tiga kali lilitan saja sudah tidak usah banyak-banyak ngikatnya nah seperti ini langsung kita sungkup lagi teman-teman menggunakan plastik nah kali ini kita mau buat banyak teman-teman karena batang bawah kita juga banyak mudah-mudahan teman-teman kebagian ya bibitnya nih mudah-mudahan saya bisa menjual bibitnya dan teman-teman juga kita kebagian bibitnya secara gratis makanya support terus channel ini biar ada bagi-bagi bibit oke kita ikat nah seperti ini yang sudah kita bisa geserkan kita mau buat lagi yang satu lagi ini lagi nah ini bibit umur lima bulanan ya teman-teman sudah agak besar juga sama kita ukur lagi satu jengkel dari tanah ini interestnya kita pangkas-pangkasi kita menggunakan dua mata tunas saja teman-teman boleh sambil bertanya ya nanti saya pun langsung langsung menjawabnya secara live juga silahkan berkomentar dan bertanya mungkin teman-teman ada yang sering gagah melakukan sambung pucuk bisa didiskusikan melalui forum streaming ini langsung kita belah lagi nah seperti ini teman-teman kemudian kita akan sayat entres kita nah bagaimana jika entres kita ini kecil daripada batang bawahnya batang bawahnya besar tidak usah khawatir teman-teman teman-teman bisa kita menempelkannya dengan syarat kulit harus ketemu kulitnya satu sisi jadi biar di sisi belakangnya tidak terkena pun tidak masalah yang penting yang depan ini harus harus bertemu teman-teman nah seperti ini jadi kulit sama kulitnya ketemu kita akan ikat lagi yang penting yang penting kulit sama kulit ketemu itu saja sih kuncinya meskipun batang bawahnya besar dan entres kecil tidak masalah langsung kita lakukan sungkupan kalau pada malah hari kita kerjanya dapat santai teman-teman tidak perlu terburu-buru yang penting pasti saja tidak kalau terburu-buru pun tidak jadi sayang juga kan yang penting yang pasti-pasti saja walaupun satu malam cuma dapat 50 atau 100 lumayan lah tapi yang penting jadi untuk 90 atau 80% saja persentase jadinya itu sudah lumayan daripada tidak ada jadi sama sekali kan oke langsung kita pindah kita ambil lagi sama juga teman-teman nah kali ini kita akan lakukan penyambungan melalui sisip atau kita hanya pengen mengelupas kulitnya saja jadi kita sayat seperti ini kiri-kanan kemudian kita kelupas kulitnya karena kita mau menyisipkan entresnya tarik seperti ini itu kita tutupkan kembali kita ambil entres lagi yang potongan tadi ya nah ini ini kita pakai semua beberapa mata tunas seperti ini teman-teman tuh tuh jadi ini sistemnya kita sisip jadi membelahnya itu bukan seperti membelah mata kapak ya cuma bagian depannya saja kita sayat panjang kalau bisa sampai ke bagian tengahnya teman-teman nah seperti ini panjang seperti ini kurang lebih 3 cm-an atau 2 cm-3 cm kemudian bagian belakangnya kita sayat sedikit tuh terlalu silau ya nah ini oke jika sudah kita buka tadi kulitnya yang mau kita tempelkan tempel seperti ini kita tutup dan sama kita lakukan pengikatan tidak usah terlalu kencang cukup 3 atau 4 lilitan sudah jadi nah selanjutnya kita kita sungkup lagi sebenarnya sangat simpel sekali melakukan terbanyakan pohon durian ini hanya perlu ketekunan saja teman-teman dan terbiasa itu saja kuncinya ketekunan dan terbiasa oke lanjut kita kita mau buat beberapa bibit semalam ini karena intresnya sudah terlanjur diambil sayang jika tidak kita menfaatkan nih teman-teman tuh kan banyak kali ini kita mau pengen buat yang rendah bisa kita akan potong di bagian bawahnya tapi sistemnya sistem sisip juga teman-teman kita akan ambil gunting pangkas kita mau pangkas kita mau pangkas saja seperti ini dekat itu ya dekat sambungannya ya dekat sambungan hipokotil dengan hipokotilnya kemudian kita pengen rapikan dulu nah sudah itu kita mau melakukan pembelahan pada kulitnya lagi jadi mumpung cuaca bagus nih teman-teman kita live streaming dulu karena beberapa hari ini hujan tadi pagi saja hujan nah kali ini kita akan pakai satu mata tuna saja saya pilihkan yang bagus yang dua ini bagus nih makanya kita pakai satu saja dulu nah yang tadi itu masih dapat dipakai yang bawah ini tidak usah ya karena kita lihat daunnya juga tidak terlalu bagus jadi kita pakai yang satu ini saja nah ini tidak usah kita buang daunnya teman-teman biar seperti ini saja bisa teman-teman buang sedikit tidak masalah tapi saya sih sukanya daun full seperti ini tidak masalah teman-teman nantipun kalau dia bagus biasanya dia tidak rontok daunnya itu tapi kadang-kadang rontok namun dia tunasnya tetap jadi tetap tumbuh tunasnya buat agak panjang sampai ke tengah-tengah teman-teman ya atau kalau bahasa kami itu sulurnya atau empulur empulur dahan nah kemudian sayet bagian belakangnya dirapikan seperti ini tinggal kita kita kancapkan saja dan tentunya treatment terakhirnya yaitu penyungkupan dan pengikatan kalau sudah dikancapkan seperti ini jangan digeser-geser lagi teman-teman makanya harus tetap dipegang jangan sampai dia tergeser nanti kalau tergeser yang ada malah terjadinya memar sehingga menyebabkan kegagalan oke mungkin jika ada teman-teman yang mau bertanya silahkan chat saja tidak masalah nanti saya bisa kalau saya bisa jawab saya akan jawab kalau saya tidak bisa menjawab nanti mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan penjelasan begitu kita ikat lagi nah ini teman-teman kita akan karantina dia jangan terlalu panas jangan terlalu teduh juga selama kurang lebih tiga mingguan nanti setelah tiga mingguan biasanya dia tunasnya akan akan mulai muncul ya akan mulai pecah menjadi tanaman baru tentunya akan pecah menjadi tanaman baru selanjutnya kita ambil lagi aduh ini usia lima bulan udah sangat besar sekali kan udah tinggi juga ini teman-teman hampir kalau diukur tuh udah satu meteran kayaknya sampai ke atas sana tuh satu meteran kayaknya nah teman-teman juga bisa melakukan teknik ini dengan teknik okulasi teman-teman kita akan coba ya bagaimana melakukan okulasi kita akan pilih-pilih dulu entresnya yang kita okulasi ini nanti kita sambung pucuk saja kita akan cari yang lain nah seperti ini kita akan ambil kita ambil kita ambil seperti ini kita potong kita potong ini kita potong nah kita akan melakukan okulasi caranya bagaimana seperti ini teman-teman kita kita beri bersih dulu kemudian kita beri sayatan seperti membuat jendela pada batang penanti atau batang bawahnya kemudian kita buka teman-teman jika durian dalam keadaan subur maka sangat mudah sekali membukanya kulitnya itu akan mengikut nah seperti ini ok jangan kita buka semua dulu entresnya dulu yang kita sayat kita sayat bagian depan sampai pada bagian tengahnya seperti ini kemudian pada bagian belakangnya sedikit nah jika sudah langsung cepat kita tancapkan nah ini namanya kita melakukan okulasi teman-teman nah untuk okulasi kita bisa menggunakan plastik atau pengikar khusus yang ini memang khusus okulasi jadi tunasnya itu kalau sudah muncul dapat menembus plastik ini jadi kita tidak perlu mengoyak plastiknya namun dia akan terkoyak sendiri karena plastik ini lumayan elastis dan sangat tipis sekali itu kalau pada bagian atas ini jangan kuat-kuat ya teman-teman kita cukup kuat itu pada bagian bawahnya saja bagian luka sayatnya nah sampai ke atas kita agak kencangkan biar air tidak masuk kita kunci nah seperti ini ini sudah teman-teman kalau seperti ini sangat mudah sekali perawatannya tidak perlu kita teduhkan teman-teman kita simpan di tempat yang hmm pembibitan ini saja tidak masalah tidak usah kita naungi segala macamnya ya kalau menggunakan teknik okulasi seperti ini dia bisa langsung dipanaskan atau disimpan di tempat yang panas oke teman-teman kita akan sambung pucuk lagi satu jengkal dari tanah kemudian kita belah kita akan ambil entres kita sisakan setidaknya sedikit daun seperti ini sudah itu entresnya sudah mulai bengkak-bengkak dah mata tunas sudah mulai bengkak-bengkak mata tunas mata tunas langsung kita lakukan penyayatan oke langsung segera kita tancakan sisinya ketemu walaupun di sebelahnya tidak ketemu tidak masalah yang penting salah satu sisinya dia kulitnya ketemu sama kulit oke oke teman-teman bisa coba cara ini di rumah pada malam hari sambil ngopi mungkin teman-teman sambil santai-santai dan bagi yang sering gagal teman-teman silahkan cek-cek video dari Borneo Borrester yang video-video sebelumnya yang lainnya masih banyak itu bagaimana cara penyayatan bagaimana cara memilih entres bagaimana cara sambung pucuk pada durian usia dini sambung tusuk sambung tempel sampai sambung punden berundak pun ada teman-teman teman-teman tinggal cek saja nah kita mau buat yang berikutnya lagi kali ini kita ambil pul saja seperti ini biar tuh jadi biar percabangannya banyak jadi kita buat biar percabangannya banyak nah seperti ini teman-teman biar percabangannya banyak kalau tempat kita banyak entres tidak masalah teman-teman tapi kalau kita untuk mencari entres saja susah cara ini sebaiknya jangan dilakukan karena pasti akan boros entres pasti akan boros entres kita akan ukur lagi satu jengkel dari tanah kemudian kita sistemnya sisipkan saja tidak usah kita kita belah ya tidak usah kita belah kita sistemnya sisip saja itu kita melakukan penyayatan pada kulitnya saja kemudian kita kelupas kulitnya nah seperti ini tutup kemudian kita ambil entres dan kita sayat pada bagian depan dan ini belakangnya kita sayat bagian depan jadi posisinya seperti ini kita tempelkan yang bagian depannya menghadap ke luka batang bawah sayatnya sama pastikan sayatnya panjang tidak masalah sampai 3 atau 4 cm tidak masalah kemudian pada bagian belakangnya kita sayat sedikit seperti ini gunanya apa biar di bagian kulitnya juga tetap menempel kulit batang bawahnya ini nah seperti ini tuh ini banyak ya daunnya kita ikat menggunakan plastik lagi pastikan dalam proses pengikatan si entres dengan batang bawah ini jangan sampai bergesek-gesek makanya harus dipegang biar tidak luka atau memar kalau bergesek-gesek nanti juga kita akan cacat dan tidak menempel dengan sempurna sehingga banyak terjadinya kegagam seperti itu karena sering digesek-gesek kan oke ini daunnya pul masih muat masih muat gak ya kantongnya kayaknya masih muat lah oke teman-teman ini jenis duriannya yang saya sambungkan ini ini merupakan durian hasil silangan alami atau biasanya si orang menyebutnya itu maloi persilangan maloi kalau ini malo ini persilangan antara durian biasa atau durio zibutinus bersilang dengan lahung atau durian berduri merah atau yang kita kenal dengan dulcis persilangan 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 dua jenis itu ada juga yang menyebutnya sebagai durian naga juga karena durinya merah nah jadi bibitnya pun sudah banyak juga yang tanam merudahan lah beberapa tahun ke depan sudah ada yang berbuah juga oke teman-teman ini yang terakhir kita mau buat panjang juga tidak masalah kita sisakan daun seperti ini kita akan potong nah seperti ini oke kita ambil tambahnya kita mau bagian ujung ini kurang lebih 2 jengkal agak sedikit tinggi tidak masalah karena nanti kalau sudah ditanam di lahan kita bisa tambahkan kaki menjadi kaki 3 ya untuk idealnya sih cuma kaki 3 saja jangan sampai lebih karena menurut jurnal yang pernah saya baca pertumbuhan yang bagus itu yang kakinya 3 untuk pertumbuhan awal buat keberhasilan selalu salam petani salam menghijaukan bumi tanpa syarat bye-bye teman-teman bye-bye jangan lupa saksikan terus video dari channel ini dengan like, comment, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman biar teman-teman tidak update video-video terbaru bye-bye sampai jumpa di next video selamat menikmati